assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya mengenai fitur-fitur yang ada di Photoshop CC 2019 sebelum saya mulai saya berikan waktu dulu untuk teman-teman subscribe aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan tutorial tentang Photoshop setiap harinya sudah baik kali ini saya akan membahas mengenai tutorial Photoshop CC 2019 Kenapa saya upgrade ke sisi 2019 karena di sisi 2019 miliki beberapa fitur baru yang tidak dimiliki oleh Photoshop yang sebelumnya itu Photoshop CC 2018 seperti apakah fitur-fitur yang terbaru yang ada di Photoshop CC 2019 baik saya akan mulai yang pertama itu fitur yang saya sukai itu berupa pertama ini frame tool key jadi kalau kita oke kan jadi dia ada semacam frame di sini teman-teman jadi kalau teman-teman punya foto jadi tidak perlu lagi repot-repot clipping mask jadi cukup masukkan saja kedalam gambar ini saya buat satu lagi sambil menahan kalau teman-teman menahan shift dia bentuk kotak tapi kalau dilepas dia akan bentuk yang lain saya akan coba masukkan gambar dulu saya cari dulu gambar nah ini gambar yang sudah saya pindahkan kesini kita buat buat baru dulu buka di layar lain ini kuncinya saya kita matikan jadi misalnya ini kita seret nih ke sini nah kemudian dari sini kita ctrl-t ini sambil menahan shift sambil menahan alt biar proporsional sesuai dengan gambarnya nah yang ini kita kopikan kesini ke ke layar satu jadi dia ada di seperti ada bingkai gitu teman-teman oke nah ini jika ingin diperbesar tekan tekan kontrol T lagi kita kita ini kontrol T ini kita bisa geser Oke kalau sudah seperti ini nah cukup mudah kan teman-teman ini nama fasilitasnya itu frame tool ini gambarnya kemudian fitur yang lain yang ada di Photoshop PC 2019 yaitu kalau misalnya kita membuat kotak misalnya seperti ini kemudian kotak seperti ini juga seperti ini dan seperti ini lalu dengan menggunakan move tool ini ini kita ada ini teman-teman ini cuma ada di Photoshop PC 2019 jadi kalau kita tekan ini jadi nanti jarak antar ini objek satu dengan objek yang lain itu akan sama jadi tinggal di klik nah ya kan jaraknya jadi sama kan nah kalau seperti ini juga kalau misalnya kita distribusikan itu juga ada line baru jadi yang ini teman-teman nah ini jadi kalau tadi horizontal sekarang vertikal jadi kalau kita klik nah jarak antar ininya jadi sama jadi ini fitur yang cukup menarik dan baru di implementasikan di Photoshop PC 2019 kemudian nah kemudian fitur yang lain yaitu menggunakan resizing di Photoshop sebelumnya saya masukkan dulu fotonya ke sini misalnya seperti ini oke nah misalnya kita ingin membesarkan atau mengecilkan foto ini kita bisa menggunakan Ctrl T nah kalau di Photoshop sisi 2018 yang kemarin atau 2017 kemarin sambil mengalami fit dan ALT jadi nah seperti ini jadi lebih apa proporsional sedangkan kalau di Photoshop sisi 2019 teman-teman cukup menahan ALT saja teman-teman nah gini jadi cukup satu tombol saja tidak perlu shift sama ALT jadi cukup menahan ALT saja ini cukup membantu kalau teman-teman tidak ingin direpotkan dengan menahan dua tombol jadi cukup satu tombol saja sudah bisa teman-teman oke nah seperti ini nah nah fitur yang lain yaitu di bagian color jadi kalau teman-teman lihat di bagian color ini color kemudian ininya kita ubah teman-teman switch kita ke ah sudah ada tambahan baru yaitu ini teman-teman color wheel nah fitur ini hanya ada di Photoshop sisi 2019 jadi misalnya teman-teman ingin secara cepat mengganti warna pada pada garis lain misalnya seperti ini sebentar klik misalnya gini G kita pilih warnanya dulu klik disini nah ini klik oke nah ini langsung berubah nih terus mau ditimpahkan ke layar bisa ini tinggal buat layar baru ditimpahkan saja nah ini menutupi layar yang ada di bawahnya terus kalau misalnya dibuat layar baru lagi juga bisa sama juga jadi caranya klik sekali disini lalu kita pilih warna yang ada disini jadi lebih cepat membantu karena warna ini merah oke tekan G lagi kemudian tumpahkan lalu teman-teman bisa buat sebentar ini di layar masa saja dulu klik kanan kita hapus jadi jadi warna yang warna yang warna yang bakar kelihatan seperti ini saya mau buat abstrak jadi cukup membantu ya teman-teman membuat bentuk-bentuk abstrak yang cukup banyak dan variatif ini lalu di kanan di kanan kemudian make selection tekan tombol delete nah jadi ini misalnya ini untuk buat kartu nama beggeron jadi cukup cepat ya teman-teman yaitu berupa fasilitas color wheel tadi terus ada lagi fasilitas yang lain yang saya suka dari photoshop CC ini fitur photoshop CC yang lain yang unggul lain yang saya sukai yaitu kalau kita menekan tombol brush disini ini akan ada muncul simetri jadi kayak bergambar kuku-kuku ini mirror jadi teman-teman bisa membuat efek mandala gitu contohnya karena teman-teman digital painting atau suka membuat drawing di whitecom atau menggunakan tablet jadi dengan menggunakan fitur ini jadi langsung tiruannya tuh terlihat misalnya kita cukup mengerjakan setengah gambar di kiri langsung tampak di sebelah kanan contoh misalnya seperti ini oke kemudian kita tekan layer baru lalu kita pilih brushnya yang warna kuning aja oke nah kita cukup gambar samping kelihatan yang di sampingnya misalnya kita gambar seorang misalnya ini saya menggambarnya pakai mouse teman-teman bukan menggambar pakai print tool maaf kalau gambarnya jelek nah cukup menarik kan teman-teman jadi selain di illustrator sekarang di photoshop juga ada fitur ini lalu teman-teman juga bisa mencoba yang lain ada banyak macamnya misalnya dual axis kalau sudah klik ok dulu lalu buat satu gambar jadi teraplikasi langsung di gambar yang lain jadi memang cukup konsen di gambar satunya ini teman-teman jadi ini sangat cocok kalau teman-teman lagi membuat fashion dengan menggunakan metode ini nah tambahkan layar baru misalnya kita ganti warna yang lain misalnya warna merah oke oke misalnya nah terus warna yang lain lagi misalnya warna biru nah seperti ini anggap saja ini seni teman-teman walaupun salah-salah dan teman-teman juga bisa berkaryasi dengan yang lain dan yang paling saya suka itu fitur ini teman-teman jadi saya ganti dulu mandala yang itu ke mandala nah yang ini misalnya ada 10 lah terserah teman-teman ini bisa coba sendiri 9 oke kemudian saya buat air baru kebawah dulu tekan ctrl g masukkan dulu nah baru ke brush lagi tekan b nah disini kita akan ganti warnanya dengan warna yang cerah dalam warna merah nah disini kita akan buat polanya teman-teman nah jadi menariknya langsung membentuk polanya itu langsung jadi teman-teman kalau pengen berkreasi dengan teman-teman unik bisa menggunakan foto selisi 2015 ini teman-teman nah terus ganteng lagi warnanya misalnya warna yang lain seperti ini nah oke seperti ini saja sudah lumayan kalian kan teman-teman jadi nanti kalau teman-teman ada pen tablet maka malah lebih bagus lagi hasilnya teman-teman seperti inilah contoh membuat mandala tadi dan fitur yang lain yang saya sukai yang lain itu ini teman-teman edit di cotton aware field nah ini sudah saya buatkan tutorial sebelumnya itu di hempiran atas jadi itulah beberapa yang bisa saya sharing tutorial photoshop yang sudah ada demikianlah tutorial photoshop kali ini jika teman-teman belum ada yang ingin ditanyakan silahkan menetap di kolom bawah dan jika suka silahkan share di social media seperti facebook twitter atau instagram terima kasih sampai ketemu di tutorial berikutnya terima